Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan Video kali ini kita akan Cek-cek ya Mesin mobil L300 Diesel Ini mesinnya baru selesai dibongkar Mesin perawatan berkala PT ya Berapa? Nah perawatan Berkala PT Sil Sil GPM Oh PD SIP ya Nah ini perawatan berkalanya Setiap km 200 ribu Wajib dibongkar mesin Dan distandarkan ulang kembali Ini L300 ya Biasanya ada Mesin kanter yang distandar ulang Ini penggantian pada Piston standar kemudian Diburing Distandarkan ulang lagi ya Standar biasa Kemudian standar Transmisi Dan standar Gardan Ini tiga pekerjaannya ya Teman-teman ya Jadi Tiga pekerjaan disini Bongkar mesin Bongkar gardan Dan Bongkar transmisi Nah barang-barang yang diganti itu Ya masih lumayan bagus sih ya Tapi disini Masuk berkalanya Di PT tersebut Nah Disini kita lihat teman-teman ya Papi ingin memberi penjelasan Ketika Timing bell yang Kecil ini Kalau dibuang itu Tidak apa-apa Katanya kan Nah pertanyaan seperti itu Untuk jawabannya Jadi timing bell yang kecil ini Sebenarnya Tidak apa-apa Untuk dibuang ya Dengan Dengan satu Catatan Apabila ada Terkendala di bagian Balancer yang Rusak Ya itu bisa menimbulkan suara Seperti suara metal Nah itu Kalau dicopot Tidak apa-apa Untuk Untuk Timing bellnya Tapi kalau Untuk mesin normal sih Menurut papi Jangan dilepas ya Karena ini Sebagai Balancer Atau penyimbang Getaran mesin Jadi Kalau dia tidak dipasang Ininya Untuk getaran mesinnya itu Akan terasa sekali Ke body mobil Ini prosesnya Sudah hampir selesai Teman-teman ya Sudah setel clap Tinggal Tutup cover Cek timing Tidak Tidak usah ya Oh tidak usah ya Ini tidak usah Dicek timing ya Teman-teman ya Biasanya kita lakukan Pengecekan timing Namun disini Untuk Bos pom Sudah di Kalibrasi ya Ini nanggung Kita langsung pasang saja Tidak dilakukan Pengecekan timing ulang Seharusnya sih Kita kalau mau Lihat timingnya Kita lakukan pengukuran Dengan alat ukur ya Seperti biasa Seperti itu Lanjut Mau dipasang Oke Nah ini Diganti baru semua Dikalibrasi semua ya Teman-teman ya Perkalanya Tidak nanggung-nanggung Ini Clad cover Clad disk Ganti gak Ganti semua Mantap ini Seperti mobil baru Ini kayaknya ini Baru dibongkar Selang Tempelin dulu aja ya Selangnya nempel ya Selang vakum Iya Yang satu Yang satu kan nempel disini Oke deh Nah itu ya teman-teman ya Jawabannya untuk Temming bell yang kecil Temming bell yang kecil Itu Bisa dilepas ya Bisa Mesin normal Ya bisa dilepas Kondisi Mesin normal ya bisa dilepas Seperti dia Itu untuk pengaruhnya Untuk pengaruhnya Hanya getar di bagian Mesin Ya Tidak seimbang Getarannya Jadi kalau ada Ininya Untuk getaran mesinnya Itu bisa Diseimbangkan Dengan Adanya As balancer ya Atas bawah Kiri kanan Oke teman-teman Itu Infonnya dari Babi Kembar Mudah-mudahan Bermanfaat ya Kita lanjut lagi Di video berikutnya Selamat menikmati